Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Tukang Ojek Pengkolan, Fahmi Bo alias pemeran Dedi, si tukang bubur kacang ijo Menuntaskan rasa penasarannya terhadap hewan-hewan unik dan langka Datangi pameran hewan di kawasan BSD Tangerang, Banten Fahmi Bo langsung dipertemukan dengan hewan-hewan unik Seperti anjing, biawak, sampai ular Lalu seperti apa Fahmi Bo yang langsung ketakutan ketika melihat anjing? Ya pemirsa intens, kembali lagi sama saya Fahmi Bo Sekarang saya ada di tempat salah satu pameran Ini beda dari pameran-pameran yang lainnya Gue akan melihat, namanya pameran hewan Nah tuh, lihat tuh, sini ada pemirsa Lihat deh Nih, salah satu yang dipamerin Nih, eh ini Eh, lucu ya Ini namanya apa nih om? Alaska Malamu Alaska? Palabut Hmm, ini umurnya udah berapa tahun? Ini baru 4 bulan Baru 4 bulan? 4 bulan aja segini Iya Saya 10 bulan Gue paling, paling parno kalau sama anjing Tapi ini karena ini lucu banget Gue pengen megang, berani gak ya? Boleh Tapi gak digigit kan? Oh, digigit Oh, jauh nah Mulutnya pegangin mulutnya Eh, menurut aja Lucu banget pemirsa Mukanya kayak, apa, kayak sina Warnanya sama sama saya, cokelat Ketakutan melihat anjing, Fahmi Bo ditantang mengelus musang pandan Bali sampai musang Sumatera dan musang akar Borneo Benarkah, Fahmi Bo memegang kulit binatang penghasil kopi luwak itu? Ah, eh Malam om Ya Om Ya Ini jenisnya apa nih om luwaknya? Musang pandan Bali Oh musang Pandan dari Bali Dari Bali? Ya Ini wangi om ya? Wangi, ini pandan yang wangi Oh ini Bener pemirsa Wangi pandan Ini musang akar namanya Akar Borneo Dia lebih kecil Banyak input ya? Iya Cuma kaget doang Menemukan begitu banyak hewan unik, Fahmi Bo rupanya tertarik ingin naik kuda Lucunya ketika bertemu seekor kuda poni, Fahmi Bo membuat panik sang pemilik kuda lantaran keinginannya untuk naik kuda Udah persis kan jadi koboy? Nah sekarang kita lagi di stunnya kuda poni Hai kuda Ini umur berapa bang? 8 tahunan Umur 8 tahun? Ini emang bisa dinaikin? Kalau anak kecil bisa bang? Anak kecil? Anak kecil? Ini juga anak kecil, cuma badannya aja gede Abang ini ketakutan, kudanya gue mau naikin Namun ketika menemukan kuda yang lebih tinggi dan besar Seperti apa Fahmi Bo yang lagi-lagi tak bisa memuaskan keinginannya Duduk di atas punggung kuda Benarkah Fahmi Bo tak jadi naik kuda Lantara merasa kasihan pada kuda tersebut Ayo, ayo naik Ayo, ayo Ayo, ayo Ayo, ayo Kakinya diangkat, kakinya begini Gue bukan takutnya kudanya Takut bangkunya patah Puas melihat berbagai hewan yang unik Fahmi Bo tak sengaja melihat biawak, kura-kura dan berbagai jenis ular Mulai dari ular ijo, sanca hingga piton Mas Ini apaan ya mas? Ini paranus alfator atau biawak sungai Oh, biawak sungai Mulai nyerang Tadi yang nyerang? Bulunya kasar Eh, enggak ada bulunya, kulitnya kasar Ini ular apa mbak? Pajangan Oh, enggak jadi ini Ini ular hijau Oh, ular hijau Iya, kalau kalian lihat ular hijau Ular hijau Tapi berbahaya enggak? Enggak Berbisa tapi enggak berbahaya Oh, berbisa Tapi bisanya ini udah dikeluarin Enggak, karena ini juga ya Enggak ada efek Kalau kegigit ini manusia, enggak ada efeknya Buka tangan itu Nah Hah? Enggak apa-apa? Bengeran Gigit enggak? Enggak, enggak Enggak, kantok Biar aku yang taruhin mbak Kalau gigit ini skuping dia aja nih Nah Sudah kegantung begini Oh gitu Enggak, 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 enggak Udah diem aja ya Gue jadi takut Dia enggak langsung matok antok gitu Enggak Wih Bagus ya Bisa ngambang Taruh di leher Taruh di leher Eh, eh, eh Jalan, eh, jalan Berhasil memegang ular hijau Seperti apa Fahbibo Ketika ditantang memikul ular piton Dengan ukuran lebih dari 7 meter Benarkah Fahmi sampai menjurit ketakutan Dan mandi keringat lantaran takut Allah wakbar Dua Allah Dua Allah Astaga Takut, eh takut Mukanya gede banget Eh, mukanya gede banget Kala gedenya Gedenya, men Oh, ini yang tadi gedenya ya Gedenya, kan? Oh, jangan, jangan Jalan, jangan Sama saya Saya ini kayak gotok batang pisang Amirsa Aku capek banget Kenapa sampai keringatan, Bang? Stres Dari kelucuan Fahbibo Audre, pemeran Aziza Dalam sinetron Cahaya Hati Mengurai kelucuan di lokasi syuting Seperti apa kelucuan Audre Ketika makan makanan pedas Sampai berjoget-joget Lagu Sambalado Bagaimana pula kehebohan Audre Ketika mengacak-ngacak peralatan make up Hingga membuat rekaman video Sambil berjoget Sambalado Rasanya cuma di mulut saja Sambil berjoget 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 Terima kasih.